Selamat menikmati Selamat menikmati Persembahkan hanya untuk kemuliaan namamu saja Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Kau dipilih, kau dipanggilnya Bukan karena kecakapanmu Bukan karena baik rupamu Bukan karena kelebihanmu Kau dipanggil, kau dipakainya Bila engkau dapat itu karenanya Bila engkau punya semua daripadanya Semua karena anugerahnya Diberikannya pada kita Semua andugerahnya Bagi kita Bila engkau dipakainya Bukan karena kebaikanmu Bukan karena fasilidahmu Bukan karena kekayaanmu Kau dipilih, kau dipanggilnya Bukan karena kecakapanmu Bukan karena kelebihanmu Bukan karena kelebihanmu Kau dipilih, kau dipilih, kau dipakainya Bukan yang tidak kelebihan Zusammen Bila engkau dapat itu karenanya Bila engkau punya semua daripadanya Semua Karena anugerahnya diberikannya pada kita Semua anugerahnya bagi kita Bila engkau dipakainya Semua karena anugerahnya Diberikannya pada kita Semua anugerahnya bagi kita Bila engkau dipakainya Bila engkau dipakainya Terima kasih Tuhan Terima kasih Atas anugerahmu Atas kasihmu Yang kau berikan bagi kami Kau yang pilih kami Tuhan Kau yang panggil setiap kami Terima kasih Tuhan Kami ini anakmu Kami ini anakmu Tuhan Pakai setiap kami Untuk jadi alatmu Hanya untuk kemuliaanmu Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Sungguh hanya Tuhan Allah sendiri Yang memilih setiap kita Kita tahu Dalam pelayanan apapun Dalam bidang apapun Kita percaya Tuhan telah memberikan segala yang terbaik bagi setiap kita Dan marilah Setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita Kita mau kembalikan Hanya untuk kemuliaannya saja Terima kasih Yesus Karena sungguh bukan dengan kuat gagah kami Kami ada Tuhan Bukan karena kelebihan kami Bukan karena kecakapan kami Namun hanya karena engkau yang telah memilih Dan memanggil setiap kami Tuhan Dan kami mau ikuti panggilan ini Tuhan Untuk menjadi berkat Untuk menjadi berkat bagi sekitar kami Haleluya Semua karena anugerahnya Diberikannya pada kita Semua karena anugerahnya Semua karena anugerahnya Semua karena anugerahnya Diberikannya pada kita Semua karena anugerahnya Bagi kita Bila engkau dipakainya Semua karena anugerahnya Diberikannya pada kita Semua anugerahnya bagi kita Bila engkau dipakainya 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 Haleluya, haleluya, haleluya Nantilah haleluya, haleluya, haleluya Amin, amin Assalamualaikum Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan Banyak hal, banyak pelayanan yang mungkin ada di manapun Di gereja, banyak sekali hal pelayanan-pelayanan yang dikerjakan Namun saya akan berbagi kesaksian Saya akan berbagi pelayanan Dimana Tuhan tempatkan saya untuk melayani usia anugerah Bukanlah perkara yang mudah Namun ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan Ketika itu menjadi satu pelayanan Saya yakin bahwa Tuhan yang akan menolong di dalam kehidupan kita semuanya Saya awali, saya dulu memang terjun di dalam bidang sekolah minggu Bahkan kalau saya perhatikan sangat penting ketika diajarkan untuk mengajar di sekolah minggu Kami memiliki banyak hal Ada panggung punika, ada sinter kelas, ada badut Saya sangat senang sekali ketika melayani di sekolah minggu Karena memang sekolah minggu ini menjadi sesuatu untuk ke depannya Menjadi tulang punggungnya nanti Bagaimana gereja itu mungkin bisa berkembang dengan baik Namun lambat laun Tidak tahu kenapa Tuhan taruh saya di usia anugerah Awalnya ketika itu saya diundang untuk mendoakan seorang emak Yang sudah lanjut sekitar 75 tahun Saya selalu mendoakan waktu itu hari Kamis Saya doakan ke sana di daerah Panti, Beredang, Ketasan Saya doakan Setelah saya pulang hari Jumat Saya ditelepon lagi bahwa Kenapa mbah ini tidak meninggal-meninggal katanya Ya saya hanya sampaikan memang belum waktunya Emak ini dipanggil Tuhan Namun setelah telpon ditutup 10 menit kemudian saya ditelepon lagi bahwa Mbah ini sudah meninggal Saya katakan puji Tuhan memang rencana Tuhan Akhirnya saya ke sana Dan begitu juga saya yang akhirnya merawat Mbah ini Saya yang mandikan Saya yang pakai baju Dan saya yang ngurusi semuanya Bahkan sampai ke pemakaman saya yang merawat dia Nah semenjak itu Pengurus Panti berkata Bagaimana kalau Pak Nobu ini melayani kerohanian Di Panti Berda kami Saya katakan siap Saya tidak katakan yang lainnya Saya hanya katakan siap Akhirnya mulai Itu saya terus setiap hari Satu minggu sekali Saya mengadakan pelayanan ke Panti Berda Itu awal ketika saya melayani di Panti Berda Dan itu terus berkembang Terus berkembang Dari hari ke hari Tuhan terus mepercayakan Hari-hari terus Tuhan Taruh hikmat di dalam kehidupan saya Untuk Tuhan Pakai saya melayani di usia anugrah Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan Memang bukanlah perkara yang mudah Untuk melayani orang-orang yang sudah sempuh Tetapi itu menjadi satu kebanggaan Menjadi satu sukacita Dan itu boleh menjadi satu pengalaman Di dalam setiap kehidupan kita Jadi jangan takut ketika kita Melayani di usia anugrah Sebenarnya sangat mengasihkan Sangat mengasihkan Sangat-sangat diberkati Tuhan Secara luar biasa Nah awalnya ketika itu saya juga sampaikan Kenapa ada seorang ibu Atau mbak-mbak itu berkata Kenapa om Atau bapak ini mau melayani kami Yang sudah sepuh-sepuh ini Saya hanya katakan Saya juga punya anak Saya tidak ingin Ketika nanti saya sudah sepuh Anak saya ini melupakan saya Itu yang pertama Yang kedua Saya katakan Saya hanya sebagai pelayan Tuhan Ya saya harus melayani Tuhan Apapun risikonya Walaupun mungkin tidak dapat gaji Walaupun mungkin tidak dapat persembahan Yang penting saya katakan Saya nanam dulu Saya menanam Tidak tahu kapan saya akan memperoleh hasilnya Kapan saya harus memedik buahnya Saya tidak tahu Tetapi saya tetap yakin Mungkin hari ini Satu dua tahun Saya tidak memedik buahnya Tetapi saya yakin Anak cucu saya Yang akan memedik hasilnya Nah ini awalnya Dan terus saya kerjakan Di dalam kehidupan saya Banyak-banyak sukanya Daripada dukanya Ketika melayani Orang-orang yang sepuh Banyak sukanya Saya bisa menimba pengalaman-pengalaman mereka Apa yang mereka lakukan Apa yang mereka kerjakan Bagaimana mereka ketika dulu Mereka masih bermanfaat Ketika mereka memiliki anak-anak Ketika mereka berjuang Saya banyak menimba pengalaman dari mereka Ini yang saya kerjakan Dan bersyukur Sampai hari ini Tuhan masih percayakan Di dalam kehidupan saya Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Pelayanan di usia anugrah Akan menjadi berkat Di dalam setiap kehidupan kita Saya masih ingat Di dalam firman Tuhan Yang mengatakan Hormatilah ayah ibumu Supaya lanjut umurmu Di tanah Dimana Tuhan tempatkan engkau Ini yang menjadi satu prinsip Menghargai orang tua Mencintai orang tua Itu menjadi satu hal yang sangat penting Banyak sekarang realitanya Ketika kita masih anak-anak Ketika kita mungkin belum bekerja Ketika kita belum memiliki suami atau istri Kita masih menjadi tanggung jawab orang tua Bagaimana orang tua merawat kita dengan baik Bagaimana orang tua Memberi segala sesuatu Di dalam kehidupan kita Namun realita perkembangnya sekarang ini Banyak orang tua disingkirkan Banyak orang tua Tidak diperhatikan Pelayanan yang dipanti Berdang getasan Menjadi satu pelayanan yang Bagi saya Membuat hati ini miris Bapak Ibu Kenapa saya katakan demikian Memang pelayanan Panti berdang getasan ini adalah Merawat Orang tua Orang-orang yang Sebenarnya ditinggalkan oleh anak-anaknya Mereka dulu adalah orang yang Setia kepada anak-anaknya Mereka dulu adalah orang yang Menjadi andalan keluarganya Tetapi ketika mereka Sakit Ada yang setruk Ada yang Mengalami Lumpuh Sehingga mereka hanya duduk Di kursi roda Ini yang terjadi Bahwa mereka sudah Sama sekali ditinggalkan Oleh keluarganya Nah puji Tuhan Ternyata ada orang-orang yang Berduli Akhirnya mereka dibawa ke Panti berdang getasan ini Dan disitu memang tidak Tidak mengeluarkan biaya Karena mereka adalah orang-orang yang Yang tidak mempunyai Saudara Karena ditinggalkan Saudaranya Satu peristiwa Kalau saya perhatikan disana Emak ini Mengalami Setruk Sehingga dia tidak bisa berbicara Ketika saya datang Itu mereka Sangat seneng Saya seringkali Dibijeti gitu ya Dibijet Dipegang Dan mereka Minta sayang juga Ya karena mungkin Mungkin lama mereka Tidak ketemu dengan anaknya Mungkin karena mereka Sudah dibiarkan Mereka sangat kasihan sekali Tidak dipertulikan Tidak ada yang menengok mereka Tidak ada saudara Di dalam kehidupan mereka Tetapi saya bersyukur Ketika kembali tadi Saya katakan Ditemukan dengan mereka Mereka begitu sayang dengan saya Sampai hari ini Kalau saya perhatikan Emak ini Tidak bisa berbuat apa-apa Bahkan Ketika bulan Januari Yang lalu Pengurus sampaikan kepada saya Om Emak ini dalam satu kondisi yang kritis Bisa enggak Mempersiapkan Pakaian Kalau sewaktu-waktu Emak ini Dipanggil Tuhan Saya siapkan Saya berikan semuanya Komplit dan sebagainya Eh tapi puji Tuhan Sampai hari ini Masih hidup Tuhan belum izinkan Untuk kembali kepada Tuhan Apa yang saya rasakan Sampai hari ini Mereka ini hanya makan Melalui sepet Maaf kata seperti Meloloh burung gitu ya Dispet melalui hidung Setiap hari Makanan itu pun hanya dikit Tetapi itulah Kalau memang Tuhan belum izinkan Dipanggil Tuhan Mak ini terus akan menjadi berkat Itu yang pertama Yang kedua Seorang yang Yang dulu adalah Ikut Majikan Tetapi sekarang juga Karena Majikannya juga tidak ingin direpotkan Akhirnya dia Dititipkan di pantin Mereka mengalami Berbagai macam Susahan Tetapi Kami bersyukur Tadi saya sampaikan Kepada Bapak Ibu Saudara Kita ini menjadi penghiburan Di dalam kehidupan mereka Sementara mereka Tidak pernah memperoleh Belas kasihan Dari Saudara-saudara mereka Tidak ada yang memperhatikan Nah ketika kita Melayani mereka Sangat senang Mereka Sepertinya Memperoleh penghiburan Ya mereka memperoleh keluarga Mereka menemukan anak Dan bagainya Nah itulah juga Yang mendorong saya Untuk bisa Melayani mereka kembali Untuk bisa Membawa mereka Untuk Mengenal Tuhan Kembali Betul Walaupun mungkin Sejak kecil Mak-mak ini Atau engkong-engkong ini Dulu adalah orang sekolah minggu Dulu diikut di remaja Ikut di pemuda Ikut umum Tetapi ketika Sudah tua Kadang-kadang Mereka kehilangan Iman Mereka kehilangan Segala-galanya Nah ini menjadi Kesempatan Yang saya kerjakan Ketika saya berkunjung Kepada Orang-orang yang sepuh Walaupun mungkin Mereka tidak bisa menangkap Semuanya Tetapi Saya belajar Membawa mereka Untuk kembali Mengenal Tuhan Untuk membawa Kembali Untuk mereka Percaya kepada Tuhan Ini yang saya kerjakan Jadi Mari Bapak Ibu Yang saya kasih Tuhan Pelayanan ini Sangat penting Di dalam kehidupan kita Sangat penting Siapapun Realitanya Kadang-kadang Wah saya mengasih Orang tua Saya ini Tetapi realitanya Kalau Bapak Ibu Semua saudara Menemui Banyak orang Orang tua ini Yang ditinggal Di panti Ya mungkin Katakan Karena sibuk Di dalam pekerjaan Ya kan Karena harus Mengurusi Anak ini Sehingga orang tua Itu dilupakan Mari yang tergerak Sama-sama Untuk kita bisa Melayani Tuhan Saya bersyukur juga Kalau Tuhan Beri talenta saya Untuk Merawat Orang yang meninggal Jadi pelayanan saya Apa yang saya kerjakan Tidak hanya sekedar Membimbing rohani mereka Tidak hanya sekedar Ngobrol dengan mereka Tetapi Saya juga Sampaikan kepada mereka Mbah Mak Kong Percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Selamatkan Tidak hanya sekedar Itu saja Tetapi ketika Dia meninggal Saya sampaikan Saya nanti Yang akan kerawat Kalau memang Boleh izinkan Saya nanti Juga yang akan Mengantar kamu Kemakam Jadi Mulai dari Dia meninggal Saya yang rawat Saya yang mandikan Saya yang pakai baju Saya yang menyedihkan semuanya Bahkan saya yang masukkan Ke Yang kubur Banyak Orang yang Yang tidak mau Tetapi ini Sesuatu hal Yang luar biasa Yang saya kerjakan Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Satu pengalaman Yang Yang sangat menarik Sebenarnya Yang ternih Yang sampai saat ini Ketika itu Ada seorang Mbah Yang katakan Kepada saya gini Om Nanti kalau saya meninggal Om yang merawat Loh Kan masih lama Mbah Iya Tapi Umur itu kan Tidak tahu Akhirnya Oke siap Apa yang terjadi Tiga bulan kemudian Mbah ini Dipanggil Tuhan Namun sebelum meninggal Dia pernah berpesan Kepada Anaknya Kalau saya tidak ada Tolong telpon Om Nobu ini Dia sampaikan Seperti itu Dan apa yang terjadi Ketika itu Dia titip Sebuah Amplok Nah Akhirnya Saya datang Jum 4 pagi Saya rawat dia Saya sudah Siapkan Masukkan ke peti Anaknya ini berkata Om Ini pesan dari Mbah Saya katakan Saya sudah melayani Tuhan Tidak Pokoknya ini Masih ada Mbah Ayah Puji Tuhan Nah itu satu pengalaman Masih banyak pengalaman Yang sangat menarik Ketika melayani Mbah Ya memang Tidak mudah Hati-hati nanti Ketika kita melayani Orang sepuh Karena banyak Cemburunya Kalau memberi 5 orang Ya kasih satu-satu Semua Jangan hanya Satu orang Nanti yang lainnya Akan marah Ini yang seringkali Saya lakukan Dan puji Tuhan Tuhan terus memberikan Kekuatan Apa yang saya dapat Apa yang saya Peroleh Sampai hari ini Tuhan itu Luar biasa Pelihara Hidupan saya Ketika saya Pelayanan di panti Saya sampaikan lagi Bahwa saya Tidak memperoleh Apa-apa Saya tidak memperoleh PK Saya tidak memperoleh Persembahan Bahkan Petugas disitu Sampaikan kepada saya Om Tidak ada persembahan Saya katakan Saya tidak akan Minta persembahan Yang penting Saya melayani Tuhan Yang penting Saya melayani Mbak ini Itu saja Dan saya katakan Berkat itu Urusannya Tuhan Namanya kita Melayani itu Kita tidak harus Menuntut Berkat Tidak harus Menuntut Uang Kalau masalah Berkat itu Urusannya Tuhan Saya sampaikan Walaupun Memang Saya perlu Tetapi Saya katakan Itu urusan Tuhan Bahkan ketika Saya ditawari Untuk pelayanan Pelayanan itu pun Pak PK-nya berapa Pak Persembahnya berapa Oh saya tidak Tidak menuntut Persembahan Kasih banyak Puji Tuhan Tidak dikasih Haleluya Dan itu betul Dan Tuhan sudah Atur sendiri Berkat itu Di dalam Kehidupan saya Ketika melayani Yang sepo-sepo ini Secara materi Mungkin saya rugi Secara materi Ketika saya harus Berkunjung Melayani Mbak-Mbak ini Saya mungkin harus Bawa makanan Saya harus kehilangan Uang bensin Saya harus kehilangan Waktu Tetapi kembali Ketika kita Melayani Tuhan Dengan Segenap hati kita Dan Tuhan Yang bertanggung jawab Apa yang terjadi Tadi saya katakan Yang penting Saya nanam dulu Saya tidak tahu Kapan saya harus Ngunduhnya Kapan saya harus Memetik buahnya Nah Kalau boleh saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Yang penting Melayani dulu Masalah berkat itu Urusan Tuhan Betul Pandemi Kurang lebih 18 bulan ini Disitulah Akhirnya Saya memetik buahnya Saya dipelihara Tuhan secara Luar biasa Saya diberkati Tuhan secara Luar biasa Saya sampaikan Kepada anak saya Sama istri saya Ini Apa yang pernah Papa tanam Ini apa yang Pernah Papa kerjakan Ketika Papa Melayani Usiaan Berkat Tuhan Luar biasa Sampai hari ini pun Ketika saya masih Melayani mereka Tuhan tidak pernah Menyetop Berkat itu Berkat itu terus Melimba Sebab itu Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Jangan katakan Kepada orang tua kita Wah Mak Ngkong Sudah ya Saya sibuk Sekarang saya titipkan Kamu ke Panti ini Yang Atau mungkin Kita mendoakan Supaya cepat Meninggak Yang Rawat orang tua kita Dengan baik Bersyukur Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya Masih ditunggu Ini orang tua Bersyukur Syukuri Berterima kasih Kepada Tuhan Ketika Bapak Ibu Masih ditunggu Ini orang tua Masih Orang tua Masih mendoakan Bersyukur Jadi Mari kita Rawat orang tua kita Dengan baik Mari kita kasih Orang tua kita Dengan baik Bapak Ibu Yang Rindu Untuk melayani Usia Nugrah Milikilah Semangat Untuk melayani mereka Jangan takut Masalah berkat Nah Tuhan itu Sudah sediakan Berkatnya itu Melimpa Mari Semuanya bisa Semuanya bisa Melayani Mereka Ada Kebanggaan Ketika Melayani Usia Nugrah Ada Kalau kita perhatikan Nama kita Dikenal oleh Mbah ini Yang kita layani Mungkin anaknya Tidak kenal Tidak dikenal Karena apa? Mungkin anaknya Tidak pernah komunikasi Kita akan dikenal Itu yang pertama Yang kedua Kita akan memperoleh Sukacita Ketika Kita Melayani mereka Ada sukacita Yang besar Dan kita bisa Menimba ilmu Pengalaman Dari orang tua ini Oleh sebab itu Mari Saya mengajak Bapak ibu semuanya Tetap semangat Kalau rindu Untuk melayani Tuhan Masih terbuka Masih terbuka Mungkin dengan Tetangga kita Mungkin di gereja Ada program Untuk usia nugrah Pelayanan usia nugrah Layani mereka Berkat Tuhan itu Melimpa Berkat Tuhan itu Akan disampaikan Sekali lagi Kalau boleh saya katakan Mari Kita Menanam Pelayanan apa yang kita Bisa kerjakan Kerjakan itu Di dalam Setiap kehidupan kita Tidak harus terkenal Di mimbar Tidak harus terkenal Di musik Tidak harus terkenal Di WL Tetapi Pelayanan ini Menjadi pelayanan Yang sangat luar biasa Ketika kita Membawa Orang tua kita Kembali Kepada Tuhan Mereka akan mengalami Sukacita Mereka akan mengalami Berkat-berkat Yang melimpah Dan kita bangga Karena mereka Tidak masuk neraka Tetapi mereka Masuk surga Karena apa Kita yang melayani mereka Membawa mereka Kembali Kepada Tuhan Saya yakin Bahwa berkat Tuhan Itu akan Melimpah Berkat Tuhan itu Akan dicurahkan Di dalam setiap Kedepan kita Dan juga Melayani orang tua Itu Harus banyak Pengorbanan Tetapi saya ingat Sermon Tuhan Katakan demikian Di dalam Amsal fasal 11 24, 25, 26 Ada yang menyebar Harta Tertambah kaya Yang menghemat Secara luar biasa Kekurangan Barang siapa Memberi berkat Diberi kelimpahan Barang siapa Memberi air Ia sendiri Akan diberi air Barang siapa Menahan gandum Dikutupi orang Pelayanan yang kita Kerjakan Di usia nubrah Memang harus Membutuhkan Pengorbanan Secara materi Tetapi ingat Bahwa Tuhan Memberkati di dalam hidupan kita Ayo Bersama-sama saya Untuk melayani Di usia nubrah Tidak hanya melayani Ketika mereka masih hidup Tetapi ketika mereka meninggal pun Mari kita belajar Tetap melayani mereka Dan saya akan terus Melayani Tuhan Di bidang usia nubrah Sampai mereka habis Ketika saya katakan Di panti Di panti Metasan itu ada 14 Yang saya layani Saya katakan kepada pengurus Saya akan layani mereka Sampai habis Tidak akan mungkin habis Saya akan tetap Melayani Saya bersyukur Ketika boleh Bertemu Dengan bapak ibu Semua Saudara Di dalam program Kuasanya tak terbatas ini Ini pengalaman yang saya miliki Biarlah apa yang saya sampaikan ini Kepada bapak ibu Boleh menjadi berkat Bagi kita semuanya Puji Tuhan Tuhan yang terus memberkati kita Tuhan yang akan terus menolong Di dalam hidupan kita Tetap semangat Untuk melayani Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom Membeli Kristus Yang terkasih Kita sudah Melihat Kita sudah mendengar Sebuah kesaksian Yang luar biasa Bagaimana Seseorang menanggapi Sebuah panggilan Pelayanan Seringkali kita berpikir Ketika kita melayani Kita harus tampil Kita harus memberikan Sesuatu yang Wah Tetapi banyak Pelayanan Demi pelayanan Yang kadang Bisa saja Terabaikan Banyak orang Beranggapan Pelayanan-pelayanan Yang seringkali Dianggap Tidak bernilai Pak Nopo Memberikan kesaksiannya Bagaimana Ada panggilan Khusus Yang diterimanya Ketika Harus Melayani Yang menjadi Perenungan Setiap kita Kalau hari-hari ini Kita sedang bertanya Kita sedang mencari Kita sedang Berapa-berapa Apa Pelayanan Yang tepat Bagi saya Sebenarnya Setara prinsip Semua pelayanan Yang kita berikan Itu baik Adanya Dan ketika kita Menemukan Pelayanan-pelayanan Khusus Yang memacu kita Untuk semakin Maksimal Di dalam Melayani Tuhan Dengan apa Yang sudah Tuhan berikan Maka Disitulah Kita menemukan Apa yang menjadi Isi Hati Tuhan Kalau kita baca Di dalam Matius 25 Kita menemukan Kisah yang menarik Bagaimana Tuhan Sangat Menghargai Sebuah Pelayanan Di dalam Matius Pasal yang ke 25 Saya akan Bacakan Di beberapa Bagian Ketika Aku Telanjang Kamu Memberi Aku Pakaian Ketika Aku Sakit Kamu Melawat Aku Ketika Aku Di dalam Penjara Kamu Mengunjungi Aku Ketika Aku Seorang Asing Kamu Memberi Aku Tumpangan Mungkin Pertanyaan Itu Sama Yang kita Naikkan Kapan Yesus Telanjang Kapan Yesus Sakit Kapan Yesus Dipenjara Tetapi Ketika Kita Memperhatikan Orang-orang Yang Lemah Orang-orang Yang Seringkali Terpinggirkan Maka Kita Sedang Melayani Yesus Banyak Orang Tua Kehilangan Kasih Anak-anaknya Pepatah Mengatakan Satu Orang Ibu Sanggup Merawat Sepuluh Anak Tapi Seringkali Sepuluh Anak Gagal Merawat Satu Ibu Pelayanan Yang Seperti Ini Seharusnya Menjadi Skala Prioritas Dalam Kehidupan Kita Orang Banyak Menyingkir Orang Banyak Tidak Mau Mengambil Bagian Dalam Pelayanan Pelayanan Seperti Ini Tapi Malam Ini Kita Melihat Satu Contoh Menangkap Apa Yang Menjadi Panggilan Tuhan Apa Upahnya Dalam Pelayanan Pelayanan Kita Seringkali Kita Bertanya Apakah Upahnya Materi Pujian Paulus Menasihatkan Kepada Jemaat di Korintus Dalam Korintus 9 18 Kalau Demikian Apakah Upahku Upahku Ialah Ini Aku Boleh Memberitakan Injil Tanpa Upah Dan Aku Tidak Mempergunakan Hakku Sebagai Pemberita Injil Artinya Upah Kita Adalah Ketika Kita Diberi Kesempatan Oleh Tuhan Untuk Melayani Mari Bapak Ibu Semua Yang Terkasih Mempelai Kristus Tangkap Pesan Tuhan Lewat Kesaksian Yang Baru Saja Kita Dengar Dan Kita Lihat Layanilah Keluarga Layanilah Orang tua Selagi Mereka Masih Ada Jangan Jangan Kita Berpikir Kita Bisa Melayani Orang tua Kita Dengan Uang Kita Melayani Orang tua Dengan Harta Kita Tapi Kita Tidak Melayani Dengan Kasih Yang Nyata Di Dalam Tuhan Melayani Tuhan Sungguh Sungguh Dan Temukan Panggilan Nilai Tuhan Yesus Memberkati Bapak Dalam Kerajaan Surga Kami Bersyukur Untuk Kasih Dan Anugrah Yang Kau Berikan Kami Boleh Diberkati Dengan Kesaksian Malam Hari Ini Ada Panggilan Khusus Dalam Hidup Kami Terutama Ketika Kami Harus Melayani Keluarga Melayani Orang tua Terima Kasih Tuhan Ampuni Setiap Kami Jika Kami Sering Laleh Akan Panggilan Pelayanan Ini Malam Hari Ini Kami Terima Panggilan Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Diberkati Terima kasih.